Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan Muhammad Nama saya Muhammad Al-Fadhil Ahmad Bakhit Saya berasal dari Sudan, I'm from Sudan Oh gitu ya, disini dalam rangka? Saya disini mahasiswa S2 Oh ya? Bisa bahasa Indonesia ya? Bisa, saya ISO Kalau aku kan, aku ingin tahu kamu betul orang Sudan atau bukan ya? Coba kamu bicara bahasa Sudan sekarang Kasih salam buat teman-teman kamu dari Sudan yang pura-purnya lagi nonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ismi Muhammad Al-Fadhil Ahmad Bakhit Saya dari Sudan Saya terima kasih telah menonton Wah, hakikatnya hari ini Saya sangat menyedihkan Di hal-hal-hal Ihtifat Bita'al As-sagafa Al-Indonesia Khasatan Di Jawa Al-Usta Wah, hebat Wah, saya berkata Terima kasih telah menonton Oh ya, pintar sekali ya Kamu bisa bahasa Sudan dari kecil ya? Itu karena Saya bahasa Ibu Oh ya, ya Oke, ya Udah gak aneh ya Oke, sekarang Belajar di fakultas Apa ini? Saya S2 di magister manajemen Fakultas FEB Fakultas budaya? Bukan FEB itu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Oh ya Magister Ini tapi Belakang tadi ikut Seminar Ikut cara seang keris tadi ya? Ya Karena saya Di LBBM disini Jadi staff Untuk Dosen Barahab Dan Dan acara keris ini Membuat Di ruangan Kreatif Ekonomi Dan berusaha Itu timbat Yang saya jadi staff Berarti Saya Ikut sama mereka Seperti member Di sini Oke, sekarang Dari Pengalaman disini Apa yang akan Kamu terapkan Di Negara kamu nantinya Jadi Belajar dari sini Ini kan belajar Belajar keris kan Ya gitu kan Ekonomi disini ya Yang akan diterapkan Disana bagaimana? Apa kira-kira Bentuknya nanti Yang akan diterapkan Disana nanti? Yang sebenarnya Kita Semuanya Butuh Budaya Kenapa kita Butuh Budaya Karena setiap Bisnis Dia Berdiri Dengan Budaya Yang ada Di negaranya Kalau Orang Tidak Bahan Budaya Berarti Dia rugi Dengan Bisnis Dia Kalau Khusus Untuk yang Acara yang hari ini Kiris-kiris-kiris Untuk yang Budaya Banyumas Itu salah satu Support Tentang Apapun Berusaha yang Dia Mau Sukses Kediban Dengan Musyarakat Yang ada Di Banyumas Betul Itu yang Naiki Ekonomi Untuk Musyarakat Karena Musyarakat Salah satu Mereka Tetap Masih Dengan Budaya Apapun Yang Berusaha Kalau Dia Tidak Baham Budaya Mustahil Produk Dia Bisa Laku Dengan Musyarakat Karena Mereka Mungkin Tidak Baham Produk Ini Tujuannya Gimana Tapi Kalau Anda Mendikati Dengan Budaya Dia Langsung Anda Bisa Mendapat Profit Dengan Dan Promosi Juga Dan Mendikati Maknanya Dengan Budaya Itu Hal Yang Sangat Binting Setiap Berusaha Harus Kerja Dengan Budaya Musyarakat Biar 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 Sosial Tidak Heran Kalau Kamu Punya Pendidikan Tinggi Ya Oke Mudah Mudah Bermanfaat Juga Untuk Sahabat Saudara Saudara Teman Teman Kamu Yang Ada Di Sudah Nanti Ya Kan Di Sana Mereka Menunggu Hasil Karya Kamu Seperti Apa Nanti Ya Nanti Kalau Sudah Jadi Pejabat Jangan Lupa Kami Yang Ada Disini Ya Oke Oke Kalian Juga Sukses Terima Kasih Salam Buat Teman Teman Di Sudan Bagaimana Pesan Untuk Anak Anak Muda Sudan Ini Oke Saya Ini Selam Saya Ini Selamkan Untuk Yang Musyarakat Ada Di Negara Saya Atau Saudara Saudara Saya Di Sudan Yang Bertama Semoga Cepat Berang Yang Ada Disana Stop Semoga Negara Saya Sekarang Yang Damai Disana Masalahnya Cepat Selesai Setelah Itu Semoga Negara Bangun Terbaik Kediban Dan Sukses Semuanya Di Negara Saya Dan Keamanan Kediban Dan Sampai Sekarang Sabar Ya Terima kasih Salam Damai Selalu Untuk Sudan Dan Indonesia Kita Bersahabat Walaupun Beda Negara Betul Kita Beda Negara Orang Muslim Dia Saudara Orang Muslim Kita Semuanya Orang Muslim Berarti Kita Saudara Oke Terima Kasih Salam Assalamualaikum Waalaikumsalam